Empat terduga teroris telah diringkus oleh Densus 88 Anti-Terror Polri di Bekasi, Jawa Barat dan Petampuran, Jakarta, Barat pada Jumat 10 September. Degitau satu diantaranya merupakan pegawai BUMN di sebuah perusahaan farmasi. Disebutkan bahwa ia berperan sebagai penggalang dana bagi jemaah islamiah atau JI. Dikuti dari tribunews.com selasa 14 September, empat terduga teroris tersebut diketahui berinisial MEK, S, SH, dan T alias AR. Tenduga teroris berinisial S ternyata adalah seorang pegawai BUMN perusahaan farmasi PT Kimia Farma TBK. S tergabung dalam sayap organisasi jemaah islamiah dalam bidang advokasi bernama Perisai Nusantara Esa. Dalam organisasi tersebut, S berperan sebagai penggalang dana. Kabak Banovs Densus 88 Kombespol Aswin Siregar mengungkapkan S tergabung dalam organisasi itu sejak 2018 silam. Selain Perisai Nusantara, S juga tergabung dalam Toliah Jabodetabek, yang merupakan sayap organisasi bidang pengamanan orang dan aset milik JI. Sementara itu Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadan menegaskan, meski S berstatus sebagai pegawai BUMN, penangkapannya tidak dikaitkan dengan pekerjaan atau perusahaannya. Menurut Ahmad, perbuatan yang dilakukan S tidak ada kaitannya dengan profesinya. Ada pun PT Kimia Pharma TBK telah menganfirmasi penangkapan terhadap karyawannya. Dalam keterangannya, Kimia Pharma menyatakan langsung melakukan penelusuran terhadap S. Direktur utama PT Kimia Pharma TBK, Ferdi Budi Darmo, menyatakan pihaknya sudah melakukan scourcing dan pembebasan tugas mentara terhadap S terhitung sejak 10 September. Apabila S terbukti bersalah dalam kasus ini, maka perusahaan akan memperhentikannya secara tidak kehormat. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, maka perusahaan akan membantu S untuk memulihkan nama baiknya. Kimia Pharma menegaskan pihaknya tidak mentoleransi radikalisme dan terorisme dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!